selamat menikmati koneksi bluetooth ke head unit ini nah sebelum itu bluetooth ini kan koneksinya dia untuk audio player dan juga bisa untuk video player tapi melalui mirakes dan juga dia untuk bisa phone karena mobil ini juga sudah support phone di head unit dari smartphone yang sudah terkoneksi dengan bluetooth nah jadi saya pertama akan koneksi di audio player saya akan pilih bluetooth audio nah quick connect saya akan tekan head device please turn on your bluetooth device and set the score variable before saya akan nyalakan bluetooth di hp saya dan pastikan bluetooth yang di smartphone ini visibility nya untuk ke device lain kemudian di head unit saya tekan ok nah ini dia hp saya huawei k2 l22 saya akan masuk dan pairing nah kemudian nanti ini akan mencocokkan pairingnya kodenya saya tekan ok disini dan saya akan pairing disini sekarang saya akan masuk ke spotify saya akan setel lagu ini lagunya metalika nah dia langsung terkoneksi nih untuk di spotify nah saya akan kembali ke home dan ini juga bisa menggunakan fitur phone nah ini call lock call lock yang ada di hp saya sudah terkoneksi ke head unit disini jadi anda bisa melakukan panggilan di head unit ini jadi tanpa harus mengoperasikan handphone anda bisa telpon melalui head unit di mobil ini nah sebetulnya juga bisa untuk video player dengan menggunakan Mac Miracast atau USB maaf memang ini acaranya sedang lagi banyak lagu jadi agak berisik nah untuk ini video player bisa menggunakan Mac Miracast atau dua USB yang ada di satu disini satu lagi di glove box nah menggunakan kabel karena ini head unitnya dia gak integrasi ya jadi masih pakai third party oh iya ini glove box ini tuh baru ada disini yang model sebelumnya kan dia gak ada glove box dan sekarang akhirnya ada glove box nah untuk hp ini memang tidak support untuk Miracast jadi saya belum bisa mempraktekannya ini juga bisa menggunakan aplikasi yang harus dikoneksikan lewat USB ke smartphone dan juga mobile link jadi dia perlu koneksi USB ke handphone oke sekian video live kali ini tentang koneksi bluetooth yang bisa digunakan untuk audio dan phone number jadi bisa melakukan apa namanya panggilan telpon melalui head unit saya Raditya Herdianto saksikan live FB di selanjutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih